Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ariefudin di RAM Channel Kali ini saya akan menjelaskan Panduan pengawasan copri Untuk Manitia pengawasan melilu Kelurahan desa Silahkan subscribe, like, komen, dan share Ke teman-teman Anda Agar video ini meluas Dan dapat diketahui oleh Insan Pengawas Oke, kita lanjut Dalam melaksanakan pengawas coklat Yang dilekukan oleh Paritip Pengawas Pemilu Kelurahan Desa Atau PKD Tujuan utamanya adalah Memastikan seluruh pemilih yang memiliki syarat Kedatangan Dan tercobet dalam daftar pemilih Dan memastikan Pentahlin mencoret pemilih yang tidak memiliki syarat Dalam daftar pemilih Paritip Pengawas Pemilu Kelurahan Desa Juga bertugas untuk melakukan pengawasan Pada seluruh pentahlin Agar Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Ketentuan dalam coklat pemilu yang berbeda dengan Pada saat berkadang 1. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang 2. Jumlah TPS diperkirakan bertambah dari jumlah sebelumnya pada saat berkadang 3. Jumlah pentahlin 1 orang setiap TPS Proses pengawasan coklat dapat dilakukan oleh Panitip Pengawas Pemilu Kelurahan Desa Dengan memperhatikan sebagaimana berikut Dalam penyampaian daftar pemilih Dalam form AKPU dari PPS kepada Pantahlin Pengawasan dilakukan dengan memastikan 1. Form AKPU tidak mengalami ketelambatan pendistribusian kepada Pantahlin 2. Salinan yang diberikan dalam bentuk hard copy 3. Elangkapan form AKPU diberikan kepada Pantahlin Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kinerja Pantahlin Pengawasan dilakukan dengan memastikan 1. Pantahlin sudah terbentuk sebelum pelaksanaan copit 2. Pantahlin dibekali SK atau atribut dalam melaksanakan proses coklat 3. Proses coklat dilakukan dari pintu ke pintu 4. Pantahlin menempelkan stiker dan memberikan tanda terima oleh 5. Tanda terima telah tercoklit 5. Pantahlin tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain 6. Melakukan coklit sesuai ketentuan peraturan Dalam melakukan pengawasan coklit 7. Panita pengawasan pemilu kelurahan desa harus mempunyai langkah strategi 8. Untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal 9. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan 1. Persiapan 2. Mengidentifikasi seluruh TPS yang pantahlinya belum terbentuk 3. Mengecek, mengkonfirmasi, serta mengidentifikasi pantahli yang berasal dari anggota atau pengus pantai politik 4. Mendapatkan salingan formulir A KPU dari KPU melalui PANWAS atau Bawaslu Tahap Pelaksanaan Melakukan pengawasan langsung terhadap proses coklit yang dilakukan oleh Pantahlin secara berkala di setiap TPS Yang berada di wilayah Panitia pengasuhi kelurahan desa 2. Melakukan pengecekan data beberapa rumah yang telah dicoklit oleh Pantahlin Dan mencetukkannya dalam POM AKPU yang dimiliki Panitia pengasuhi kelurahan desa Berikutnya, melakukan sampling terhadap rumah yang sudah dicoklit oleh Pantahlin apakah sesuai dengan ketentuan peraturan Membangun jaringan kepada seluruh perwakilan elemen masyarakat untuk dapat memberikan informasi Bila ada keluhan dalam proses coklit ataupun ada laporan pelanggaran dilakukan oleh Pantahlin Berikutnya, melakukan identifikasi wilayah yang rumah-rumah yang kiranya tidak akan dicoklit oleh Pantahlin Berikutnya, mendokumentasikan bila adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan coklit Berikutnya, melakukan pelaporan secara berkala kepada PANWAS CAM Berikutnya, melakukan pencatatan aktivitas pengawasan ke dalam formulir Model A Yang sebelumnya, pada cara pengisian formulir Model A Saya sudah sampaikan melalui blog aku sebelumnya Berikutnya, memberikan saran perbaikan bila ada kesalahan dalam proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantahlin Berikutnya, melaporkan kepada PANWAS CAM bila menemukan adanya dugaan pelanggaran Berikutnya, melakukan pengisian alat kerja formulir ADP1 Sebelumnya, juga sudah disampaikan melalui vlog aku sebelumnya Silakan Anda lihat alat kerja formulir ADP1 Kemudian, pasca pelaksanaan PPL atau PKD Pertama, memperiksa kesesuaian jumlah antara hasil coklit Pantahlin dengan rekapitulasi hasil coklit pada formulir model AA-3 KPU Kedua, setelah pelaksanaan coklit selesai dilakukan oleh Pantahlin PKD atau PPL Melakukan pengecekan dengan mengambil sampel minimal 3 rumah di setiap TPS yang tidak didata oleh Pantahlin Berikut, panita pengisian pemilik keluarga desa PKD atau PPL Mendata pemilih yang tidak dicoklit oleh Pantahlin Dan menyusunnya sesuai dengan alat kerja formulir ADP1 yang sudah disampaikan melalui vlog aku sebelumnya Berkaitan dengan pemilih yang menjadi fokus pengawasan diisi sesuai dengan kode sebagai berikut Kode 1 Pemilih yang tidak menunisarat masuk dalam daftar pemilih Kode 2 Pemilih yang menunisarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih Kode 3 Pemilih belum memiliki EKTP Kode 4 Pemilih yang didata dalam formulir AKPU bermasalah Kode 5 Pemilih yang dalam formulir AKPU berada jauh dari TPSnya Kode 6 Pemilih yang belum dicoklit Ketentuan pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantahlin berikut proses kegiatan coklit yang dilakukan oleh Pantahlin Dan menggunakan formulir AKPU untuk menjadi perhatian dan diawasi oleh panitip tengas pemilu pelurahan desa Dalam kendala panitip tengas pemilu pelurahan desa dapat berkonderasi dengan panu cam bawah selu kota untuk dapat membantu pengawasan perlaksanaan coklit Akses data menjadi kunci perlaksanaan pengawasan coklit Konderasi yang baik antara pengawasan kapiu menjadikan coklit berjalan lebih baik Berikut cara pengencanaan alat kerja panitip tengas pemilu pelurahan desa Silakan disimak baik-baik cara pengencanaan alat kerja panitip tengas pemilu pelurahan desa Berikut ini Kerja 1 Jenis form Pelanggaran proses pelaksanaan coklit Pengisian Form ini terdapat 5 kolom target data isian Pelanggaran proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantali Jumlah TPS di satu kelurahan wilayah kerja panitip tengas pemilu pelurahan desa Di satu kelurahan menjadi berkoordinasi dengan panu cam dan PPS Jumlah rumah yang tidak dicoklit Palitip pengilu pelurahan desa mendapatkan data ini dan melakukan pemintaan wilayah untuk menemukan minimal tiga rumah yang belum tercoklit oleh Pantali Menemukan rumah yang belum tercoklit bisa didapatkan dengan melakukan pengawasan langsung atau mencari informasi dari berbagai pihak dan mengecek langsung bahwa rumah tersebut memang belum tercoklit Jumlah rumah yang dicoklit tapi tidak ditempel stiker dan pemiliknya tidak diberikan tanda bukti Menemukan rumah yang dicoklit tapi tidak ditempel stiker dan pemiliknya tidak diberikan tanda bukti Bisa didapatkan dengan melakukan pengawasan langsung atau mencari informasi dari berbagai pihak dan mengecek langsung bahwa rumah tersebut memang belum ditempel stiker dan pemiliknya tidak diberikan tanda bukti Jumlah pantali yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah Menemukan pantali yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah bisa didapatkan dengan melakukan pengawasan langsung atau mencari informasi dari berbagai pihak dan menkonfirmasi langsung kepada Pantali Untuk mengecek rumah tersebut memang tidak didatangi oleh Pantali Jumlah pantali sebagai anggota pengurus Menemukan pantali sebagai anggota pengurus partai politik bisa didapatkan dengan melakukan pengawasan langsung atau mencari informasi dari berbagai pihak dan mengetik status Pantali tersebut melalui bantuan Pantali atau Bawasan Kabupaten Kota Jumlah pantali melimpahkan tugasnya kepada orang lain Hasil pengawasan data pemilih-pemilu Form ini adalah Palita pengawasan pengurus keurusan desa dapat mengisi dengan cara berdasarkan 1. Hasil pengawasan langsung 2. Laporan masyarakat 3. Hasil coklit pantali Perincian datang pemilih tersebut fokus pada Pemilih yang tidak mengunisarat masuk ke dalam daftar pemilih 2. Pemilih yang mengunisarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih 3. Pemilih belum memiliki EKTP 4. Pemilih yang data dalam formulir AKPU bermasalah 5. Pemilih yang dalam formulir AKPU berada jauh dari TPS-nya 6. Pemilih yang belum di coklit Mencantumkan kategori daftar pemilih di atas dengan menuliskan kode di kolom keterangan Demikian Panduan pengawasan coklit Untuk paniteng pengawas pemilu kelurahan desa Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalangan insan pengawas Nantikan vlog aku selanjutnya Sebelum itu silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda agar video ini tetap bisa dikenal oleh orang banyak Terima kasih Sampai jumpa Dari Bersama rakyat awasi pemilu Bersama bawah sutega kengkarilan pemilu Salam awas Sampai jumpa